Pemirsa pengguna KRL Jabodetabek diimbau tak lagi menggunakan masker scuba dan masker buff saat bepergian menggunakan KRL. Masker scuba dan buff yang hanya berupa selembar kain, tak cukup menahan droplet karena tidak memiliki lapisan penyaring. Pengguna KRL Jabodetabek yang kerap berada di tengah kepadatan gerbong KRL, memang sudah seharusnya memiliki perlindungan ekstra terkait penggunaan masker. Baru-baru ini PT. KCI meminta penumpang untuk tak lagi menggunakan masker scuba dan masker buff saat bepergian menggunakan KRL. Alasannya, masker scuba dan buff yang hanya berupa kain satu lapis jelas tak cukup menahan droplet. Masker jenis ini juga tak memiliki lapisan penyaring sehingga tak efektif menekan resiko penyebaran virus corona. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito menyatakan, imbawan tak memakai masker scuba memang sudah seharusnya dipatuhi seluruh masyarakat, tak hanya pengguna KRL. Masyarakat diminta menggunakan masker kain dengan minimal tiga filter, termasuk masker medis. Masker scuba atau buff ini adalah masker dengan satu lapis saja dan terlalu tipis sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Penggunaan masker yang disiplin secara benar menjadi salah satu kunci utama mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan Aineus melaporkan.